Ultraman Dina dan robot raksasa mengalahkan pasukan Siren Head Pada suatu hari, Ultraman Dina sudah berhasil menciptakan dua robot Keduanya sangat spesial, dan robot keduanya sangat spesial Karena Ultraman Dina bisa masuk ke dalam robot dan mengendalikannya Wah jadi kayak armor ya cuy Akhirnya, aku telah berhasil menyempurnakan robot ini Robot Gundam Triple X Robot ini telah sempurna Hook telah diatasi Apakah ada bahaya baru lagi ya? Agar aku bisa mencoba robot ini, telepon berbunyi Hmm, ada yang menelpon Ambil telepon Halo? Dengan siapa? Dina cepat kesini Ginga ternyata cuy, kita ada tugas baru Dina Oh, Ginga Kakek King menyuruh kita bergumpul di mana emang? Post 3 Cepat ke post 3 sekarang Kakek King akan segera kesini sebentar lagi Jadi bergegas lah Baik Aku sudah mencharge kalian ya Kalian sudah kuisi baterai Kalau kalian sudah penuh Sudah penuh Mari kita ada pemisi ini bersama-sama para robot-robotku Pergi ke post 3 Ini gak apa-apa, gak hilang ini cuy Ditinggal gitu aja Oke, kita naik mobil Kenapa mobil kita pada rusak kayak gini ya cuy Langsung naik ke atas aja deh Biar cepet cuy Ayo Oh, kesitu ya Baiklah, kesitu Maju cuy Maju cuy Awas, awas, awas Waduh, ini post 3-nya dimana lagi cuy Malah jatuh kita cuy Kalau pakai pengendali ini cuy Hap Wih, kau langsung teleportasi Iya, Ginga Apa yang akan kita hadapi, Ginga Ultraman King bilang Kita akan menghadapi sesuatu yang besar Melebihi tubuh kita Apa melebihi tubuh kita? Kau yang benar Sebesar apa dia? Aku pun tak tahulah Aku pun tak tahu Ultraman King muncul Hingga Dina Tugas kalian kali ini mengalahkan Sirenheit Sirenheit? Mereka muncul kembali Bukankah sudah disegel ya Ultraman King? Setelah Victory Mebius kesana Mereka tidak bisa dihubungi lagi Kenapa cuy? Dan mengira Eh, dan mengirimkan gambar Bahwa segel telah dirusak Dina Ginga Ambil senjata ini Senjata api merah Apa mereka sekuat itu? Kakek King Sampai kita harus menggunakan senjata iblis ini Mereka sangat kuat Jadi hati-hati lah anak-anakku Ultraman King langsung menghilang Baik Ayo Dina Si Sirenheit itu sekarang pasti ada di hutan sedang berkeliaran Mereka sangat suka Di hutan Ayo Aku juga ingin mencoba sesuatu yang baru Apa maksudmu yang baru? Nanti kamu akan melihatnya oke? Sekarang berangkat dulu Oke cuy Kita akan berangkat dulu cuy Naik apa cuy? Mobil kita udah meledak cuy Naik apa ya? Bentar cuy Oh ini nih Aduh Mobil polisi lagi cuy Aduh Spawn aja deh Spawn 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 Baik Set you Sanchez Mana? Loh kok gak ada sih Wah disini ternyata Sancheznya Ayo naik Gas kan Gas kan cuy Bersama Ultraman Ginga Gas kan Terus Oke masih bisa Masih bertahan Gas kan Gas kan cuy Aduh Nah kesini cuy Naik Ayo Ginga Wah kau ini baru-baru sekali lah Dina Udah biasa Oke sini Udah Oh udah hampir sampe Udah hampir sampe Gak usah ngegas Gak usah ngegas Udah hampir sampe cuy Gak usah ngegas Tapi kok masih segiti Gau itu Oke Itu dia Itu dia Cepat lah Dina Sabar dong Aduh Nabrak-nabrak terus cuy Aduh Nabrak-nabrak terus cuy Mana cuy mereka cuy Mana sih Di atas Oh alah di atas cuy Rupanya cuy Dina Kekuatan si Redhide ini Mengacaukan kepalamu Jadi tutup telingamu Rapat-rapat Agar tidak Terdengar suaranya Kita pergi ke segelnya dulu Untuk mengeceknya Dan mengecek Apakah masih ada Mebius dan Victory Di sana Baik Cek segel Wah jauh cuy Naik motor Jauh soalnya cuy Giga tinggal aja cuy Waduh Motorku Tunggu aku Motorku No Motorku jatuh cuy Sabar Aduh Aduh ini Kenapa banyak pohon kecil Aduh naik itu aja Gak kuat cuy Motorku cuy Nah itu dia Kau ada jebakan cuy Di sana cuy Ternyata benar Segelnya telah dirusak Suara apa itu Aku tidak mendengar Apa-apa Ginggawas Aduh Tiga siren height muncul Wah gede banget cuy Mereka telah muncul Siapkan tebakanmu Baiklah Tak usah angkakan sebesar ini Para siren height ini Kalian semua akan kami ajak Hahaha Bersuara lah Berusaha lah Mana cuy Titik lemahnya mana cuy Siren height ini cuy Gak tau ini cuy Kalau kita Pro weapon Statut Ini cuy Cara mengalahkan siren height itu Pakai ini cuy Dijamin menang cuy Kalau kita pakai ini cuy Kita kumpulin aja cuy Siren heightnya cuy Disini cuy Dan kita lihat Apakah mereka Bisa bertahan Langsung kalah kan Dua siren height Kalah Kalah Dan tinggal satu Yaitu bosnya Tinggal satu saja Gingga Ayo Kalian Akanku binasakan Aku marah Banyak omong kau Kembalilah ke tempatmu Kembali Kembali Tidak Sebelum kalian ku Injak Injak Kalahkan Gingga Dan Daina Injak Injak Cuy Dari atas Kalian kecil Sekali Para Ultraman Kecil banget cuy Para Ultraman cuy Wah Kayak meteor ya cuy Gak kalah-kalah cuy Lari dikit Lari dikit Lari dikit Lari dikit Gak kelihatan cuy Wah Kok gak kalah-kalah Sih dia cuy Ya Akhirnya Dia kalah Gak kenakan Daci Susah cuy Siren Hite Mengeluarkan Suara Berisik Suara apa Ini Berisik Sekali Sakit Suara ini Suara ini Seperti Menusu Gingga Sakit Sekali Gingga Langsung Pingsan Waduh Gingga langsung Pingsan cuy Siren Hite Robot Triple X Aktifkan Aktifasi Triple X Diterima Meluncur Memulai Memulai Penggabungan Armor Mode Lakukan Ultra Ultraman Daina Berubah Menjadi Robot Gundam Suaramu Tidak Sampai Di Dalam Sini Waktunya Menyerang Balik Dan Menyegelmu Kembali Siren Hite Mode Penghacur Kedua Aktifkan Wah Mode Penghacur Kedua Tapi Aku Lebih Suka Pakai Stachel Gretches Gak Kalah Kalah Cuy Tinggi Banget Soalnya Gak Bakal Kalah Cuy Yang bisa Kalahin Dia Ini Stachel Gretches Cuy Stachel Gretches Stachel Gretches Nah Udah Lempar Lempar Gini Aja Terus Cuy Dia Kalah Nanti Udah Lempar Lempar Terus Aja Cuy Lari Do Ah Cuy Dia masih Bisa Bertahan Cuy Stachel Gretches Stachel Gretches Lagi Stachel Gretches Lagi Stachel Gretches Lagi Cuy Nice Siren Hite Meledak Wah Langsung Menghilang Ya Cuy Dan Menghilang Mebius Dan Victory Muncul Dalam Keadaan Pingsan Wah Gosong Dia Cuy Mereka Bertiga Pingsan Aku Akan Mencari Bantuan Untuk Kalian Kalian Tetaplah Disini Ya Bantuan Ambulan Pun Datang Mereka Membawa Ultraman Yang Pingsan Ke rumah Sakit Sementara Daina Dan Gundam Menemui Ultraman King Untuk Melapor Tamat Yaudah Cik Jangan lupa Tegang tombol subscribe Share video ini Ke teman-teman Kalian Biar Channel Mampu Kembang Untuk Kedepannya Yaudah Bye Bye Bye